Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video ini Saya ingin mempresentasikan Tugas IPS yang bertema Perubahan sosial, jadi perubahan sosial yang ada di video ini Tentang perubahan lingkungan Terus ada perubahan sikap masyarakat Dan yang terakhir ada perubahan saya dan keluarga Langsung aja, let's get started Jadi perubahan yang pertama itu Ada perubahan lingkungan Jadi perubahan lingkungan yang dialami Di lingkungan saya ini Yang pertama, berkurangnya sawah Dan bertambahnya rumah-rumah penduduk Jadi dulu itu Di sini lebih banyak sawah dibandingkan rumah-rumah penduduk Tapi sekarang sudah Digantikan sawahnya itu oleh rumah-rumah penduduk Oleh perumahan dan rupo-rupo Terus yang kedua Itu ada perubahan jalanan Jadi karena jalanan itu penting Jalanan di lingkungan saya itu Hanya tanah biasa Jadi jika hujan, pasti belok dan susah dilewatin Jadi alhamdulillah sekarang sudah digantikan Oleh corcoran Dan ya berkendala juga nyaman Alhamdulillah Perubahan yang ketiga Itu perubahan yang letak-letak warung sebenarnya Jadi dulu itu Jika kita ingin membeli sembako Atau ingin membeli Lauk-lauk matang tuh Harus ke Sasak Bali dulu Atau ke Jalan raya Mungkin Di situ baru banyak Tapi Sekarang ini Kita cukup berjalan sebentar ke depan Sudah menemukan warung-warung sembako Warung-warung Lauk-lauk matang Itu banyak banget Bahkan tetangganya Sekarang itu Berjualan online ya Ada lauk-lauk matang Ada sembako Jadi lebih praktis gitu Dan yang berikutnya ini Pastinya jika penduduk bertambah ramai Jadi dulu itu kan penduduk sepi Juga kemarau Wujudnya sepi ya kan Tapi sekarang itu sudah rame gitu ya Penduduknya sudah banyak gitu Pemudanya juga Sudah bertambah banyak Karena itu kekurangan pemuda Untuk acara-acara tertentu nih Tapi sekarang sudah banyak Dan Jadinya bisa dilaksanakan Tanpa kesempatan pemuda Dan kekurangan orang-orang Terus berikutnya Di lingkungan saya dulu tuh Sering banget terjadi banjir ya Sekarang Juga Tapi tidak terlalu sering Lebih berkurang Karena Ya pembinaan selokan Pembinaan selokan Dan lain-lain Terus Yang terakhir itu Ada perubahan Musolah menjadi masjid Alhamdulillah Sudah itu musolah Disarang-sarang Masjid Terusnya berfungsi Sebagaimana layaknya Masjid-masjid lainnya Alhamdulillah Lalu Yang kedua Ada perubahan Serta masyarakat Jadi masyarakat yang dulu Mungkin karena masyarakatnya sepi Dan masih jarang Jadinya Masih jarang potong royong Masih jarang kerja wakti gitu Tapi karena sekarang masyarakatnya banyak Dan semakin kompak Kerja wakti itu Semakin sering diadakan Semakin sering potong royong Makin kompak pokoknya insya Allah Dan sekarang Apa Warganya itu Lebih sering menanam Kita kayak Hobi menanam Tanaman-tanaman hias Di depan rumah gitu Contohnya gini Yang terakhir Ada perubahan saya Dan keluarga Sebenarnya perubahan saya Dan keluarga Gak terlalu banyak Cuma Ya Saya semakin Dewasa Adik saya semakin besar Mbak bapak saya Semakin tua Begitu doang Oke Cikap sekian videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh